Halo 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 Assalamualaikum kembali lagi kali ini Sasa Bila Fis akan mempraktekan yaitu kami ini akan membuat Gapus Pucung ya Gapus ya yang dibuat dengan berbagai aneka bumbu sehingga menghasilkan masakan yang sangat-sangat lezat sekali Gapus Pucung ini khasnya masakan dari ini ya dari betawi ya asli betawi sih sebenarnya itu kalau di Malembang kita pindang ya pindang cuman dan dia di sini ada tambahan bumbu spesialnya itu sih hitam si hitam keluak ya dia kuahnya kental hitam dan rasanya sangat-sangat enak sekali Oke guys langsung saja kita lanjut dengan bumbu-bumbu ini tadi saya sudah menyiapkan ikan ya ikan gabus ya ikan gabus yang sudah saya siapkan itu seberat kurang lebih 500 gram ya besar-besar ya guys ini kita ada jualannya salsa di lapis juga ada ya gabus di slice gabus yang sudah dicuci bersih sudah disiangin ya terus kotorannya pun sudah dibuang ya kita jual ada ya di toko kita juga semua yang saya praktekan ini semuanya ada jualannya di salsa bilapis Oke guys lanjut dengan bumbu-bumbu yang kita butuhkan itu sederhana sih seperti biasa semua bumbu dapur ya itu ada bawang merah bawang merah sekitari empat biji ya bawang putihnya tiga biji terus kemiri guys kemiri ini untuk menghasilkan kuah yang kental ya tidak pakai santan tapi dia kental kemirinya tiga butir saja kunyit secukupnya saja terus cabai merah ini tergantung selera aja ya saya cuma mempergunakan sekitar sembilan biji ya saya selalu menggunakan angka ganjo guys dan ini daun eh daun ini serai ya ini serai sekitar dua daun salam sekitar empat dan yang tidak kalah menariknya dan tidak kalah pentingnya itu adalah si keluar ini ya nanti akan saya pecahkan saya hancurkan dan dan saya ambil dalamnya isinya saya mempergunakan dua biji ya supaya dia hitam pekat Oke guys selanjutnya kita blender semuanya ini jadi satu tinggal ditumis saja selesai dipraktis sekali dan rasanya sangat-sangat enak sekali ya Oke lanjut kita mulai hai 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 Terima kasih.